Pemerintah diharapkan bisa menjaga momentum untuk semakin menekan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Pencapaian positif turunnya jumlah penduduk miskin perlu diikuti kebijakan dan rencana strategis di 2018 dan tahun-tahun mendatang. Turunnya data dan angka kemiskinan di Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan terus menjaga pencapaian positif ini. Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede menilai bahwa penurunan angka kemiskinan pada September 2017 disebabkan oleh tiga hal krusial yang langsung berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Pemerintah juga dinilai telah dengan baik menjaga stabilitas harga pangan, inflasi, dan pasokan kebutuhan pokok. Momentum perbaikan angka kemiskinan nasional diharapkan bisa terus dijaga. Kita lihat di sini bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga cenderung membaik seiring dengan kebijakan-kebijakan yang khususnya dari inflasi dan juga bagaimana bantuan sosial disalurkan dan juga melalui program keluarga harapan dan juga beras sejahtera. Saya pikir ini akan didorong lagi ke tahun ini supaya penurunan dari tingkat kemiskinan bisa dilanjutkan kembali. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan APBN yang realistis sekaligus optimistis. Menurut Sarmuji, alokasi dana desa yang besar, terutama melalui program padat karya, akan sangat bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan warga. Salah satu faktor yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan memperkecil kemiskinan dan sekaligus juga mengurangi kesenjangan ekonomi adalah dengan melakukan program padat karya. Karena itu kita berikan dukungan yang cukup terhadap program pemerintah mengalokasikan 30 persen dana desa untuk program-program padat karya. Kedepan, pemerintah akan terus memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan mematok target yang optimistis hingga satu digit.